Waktu sementara, waktu sementara, itu dia ingin menguasai benda-benda milik korban Polisi menyebut AAB yang berumur 23 tahun nekat menghabisi nyawa mahasiswa UI yang berinisial MNZ yang berumur 19 tahun usai merugi investasi kripto dan terjerat utang pinjaman online Wakasa Treskrim Polres, Metro Depok, AKBP, Nirwan Pohan turut mengungkapkan tersangka AAB juga terjerat utang pinjaman online atau pinjol Bahkan, Nirwan mengungkapkan tersangka juga pernah meminjamkan uang kepada korban namun utang itu sudah dilunasi tersangka Berdasarkan pemeriksaan, kata Nirwan, motif tersangka menekat melakukan aksinya murni karena ingin melunasi utang yang dimiliki Korban, lanjut Nirwan, menjadi target aksi tersangka karena dianggap lebih sukses dan bisa membantu melunasi utang miliknya Mahasiswa UI berinisial MNZ ditemukan tewas dengan kondisi terbungkus plastik di sebuah kos di Kukusan, BG, Depok pada Jumat 4 Agustus 2023 sekitar pukul 10 pagi Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata merupakan senior korban di kampus berinisial AAB yang berumur 23 tahun AAB juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Ia dijerat pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati Dalam aksinya, AAB menusuk korban dengan menggunakan pisau ke arah dada sebanyak 10 kali Ia membunuh korban setelah mempelajarinya lawat Youtube Korban yang ketahui sempat melawan dengan menggigit tangan tersangka Hal hasil cincin tersangka tertinggal di kerongkongan korban Terima kasih telah menonton!